kali ini mau memasak sop hati Ampla dengan menggunakan magic jar atau penanak nasi nah disini saya menggunakan alat dan bahan pertama magic jar ini alternatif untuk kalian anak kos untuk memasak selain bisa menanak nasi ini juga bisa digunakan untuk memasak guys bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat sop ini saya menggunakan api Ampla dan juga kulit ayam jadi kulit ayam ini untuk agar kuahnya itu lebih gurih dan juga kulit ayam ini juga enak rasanya terasa kenyang mau dimakan dan juga saya menggunakan gula pasir terus ada masako rasa ayam dan ladaku merica bubuk kemudian ada cabai rawit ini cabai rawit yang sudah dipulak bersama garam kemudian disini saya menggunakan sayuran sayurannya hanya sosin dan wortel ini bisa agar lebih komplit hal ini juga bisa bisa menggunakan brokoli kol dan lain-lain kemudian ada seledri agar wangi harum sobnya harum kemudian ada ini bawang daun nah sudah kalau sudah mendidih ini sudah mendidih kita kita masukkan terlebih dahulu ada ampelanya ini di ampela kita masukkan ke air mandidih nah setelah dimasukkan kita tutup kita tutup agar lebih dahulu tunggu sampai hati ampela dan kulit ayam itu matang matang a few minutes later what's up guys bersama saya dalam flow memasak ala-anak kos setelah ya kita lihat wow sudah cukup matang kemudian kita masukkan ulat ulat sari dari cabai rawit dan garam kita aduk-aduk kemudian saya kita masukkan memasukkan ulat pasir satu sendok makan ulat pasir dan garam kemudian aduk-aduk 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 setelah setelah itu kita masukkan wortel masukkan wortel saya saya memasukkan wortel terlebih dahulu agar lebih matang agar cepat matang wortelnya karena kalau saya lebih ini kalau kalau memasukkan sayuran itu harus yang lama matangnya matangnya didahulukan contohnya wortel kalau kalau ada kentang itu harus didahulukan nah kalau daun-daunan seperti sosil bawang-daun dan seledri itu harus nanti pas mau selesai masaknya karena menghindari operaku karena ini cepat lain setelah 10 menit tidak lalu kita lihat ini wow sudah matang nampaknya jangan lupa di icip-icip atau cek sudah sama saat atas atas ada kurang-kurangnya ada guys lejit lagi nah pas bantul hasilnya sudah lecet dan kali ini saatnya untuk memasukkan daun-daun daun sosin dan daun bawang daun seledri kabrak dan gelap ini tinggal menunggu sekitar 5 menit saja sampai agak kelayu tunggu 5 menit tutup lagi dan setelah itu sudah siap disajikan thanks for watching ini tutorial memasak ala anakos dengan menggunakan magic jar atau penanak nasi terima kasih sampai jumpa kabrak kabrak dan selamat menikmati di sini